Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku, teman-temanku dimanapun anda berada Alhamdulillah syukur malam ini saya sudah di terminal Maradua tepatnya di warung di sekitar loket Tispa tepat jam 2 malam menunggu jemputan mau melihat orang tua saya yang kondisinya kurang sehat mudah-mudahan orang tua saya di imus gunung raya ranau tapi melalui danau kuning maksudnya dalam keadaan sehat alafiat amin, Allahumma amin Alhamdulillah saya sudah agak lama tidak pulang kampung saya lupa berapa tahun gitu ya saya lihat di Oku Selatan khususnya di Kota Maradua mengalami perubahan yang luar biasa tentu ke arah yang positif maka kita perlu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bapak Bupati wakil Bupati serta jajarannya dan tentu kepada masyarakat Oku Selatan yang telah bersama-sama pemerintah dan semua pihak yang terkait lainnya untuk bahu-membahu membangun Oku Selatan ini menjadi yang lebih baik baiklah pada kesempatan malam ini saya ingin sedikit berbagi bahwa hidup ini enak atau tidak enak tetap harus dinikmati karena tidak selalu yang orang berbuat baik itu selalu dianggap baik atau paling tidak tidak dianggap begitu juga sebaliknya terlalu banyak dalam kehidupan ini orang yang berbuat tidak baik atau tidak sewajarnya justru orang-orang lain dianggap malaikat dianggap sebagai pahlawan atau dialah yang berjasa dalam hidup ini padahal dialah yang sebenarnya merusak segalanya ada ungkapan hidup ini juga ya seperti apa ya filosofi kopi katanya berarti ya kopi ini enak tidak enak tetap harus dinikmati hidup ini begitu juga sama enak atau tidak enak tetap harus dijalani mengapa demikian karena hakikatnya kita hidup ini hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala bukan ridha manusia kalau kita berbuat kebaikan mengharapkan ridha dari manusia dijamin akan kecewa mengapa umumnya orang lain itu menganggap baik kepada kita bukan karena kita orang baik tetapi orang yang menguntungkan dirinya sebenarnya yang menguntungkan dirinya itu juga belum tentu baik kalau kita harus menzolimi orang lain untuk apa jadi ada ungkapan hidup ini juga seperti gula dan kopi ya jadi gula ini walaupun selalu memberi manfaat dimanapun dan kapanpun ketika gula masuk di kopi yang disebut ah kopinya enak padahal kopi itu bisa manis karena gula bukan begitu juga bagi orang Jawa yang biasa masakan manis itu kan dikasih gula tapi ketika misalnya sayurnya enak oh sayurmu mantep karena gula begitu juga misalnya makanan yang lain-lain tapi ketika giliran kita kena sakit nah ini kena penyakit gula jadi artinya gini kadang-kadang hidup ini seperti gula ya kebaikannya tak dilihat orang tapi ketika giliran tak baik itulah pula yang disebut-sebut orang ya begitulah kehidupan disitulah pentingnya Allah mengingatkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang sabar ya kita tahu kan dari 25 nabi Allah peras lagi ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi kenapa 5 nabi diberikan gurul azmi diberikan gelar ulul azmi apa karena kekayaannya apa karena kepintarannya ternyata bukan dia lah yang paling sabar jadi ternyata Allah ini memberikan pangkat yang tertinggi itu karena sabarnya itu maka tidak heran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran inna allaha ma'asubiri aku bersama orang-orang yang sabar oleh karena itu kita dalam hidup ini ya tetaplah berbuat baik walaupun oleh orang lain tidak dianggap bahkan selalu disalahkan karena hidup ini hanya mengharapkan ridha Allah bukan ridha manusia kalau kita mengharapkan ridha manusia stres kita dibuat coba kita bayangkan kita sudah berbuat baik kepada orang apakah saudara bahkan istri suami orang tua pada anak tetap saya tidak baik tetapi kita banyak menimukan fakta banyak orang lain yang tak pernah berbuat apapun itu pula dianggap baik saya ingin berikan contoh kehidupan sehari-hari ya betapa tidak anak yang disekolahkan oleh orang tua sakit diobati butuh biaya sekolah diberikan butuh apapun diberikan kadang-kadang anak menganggap juga bapak tidak baik anak menganggap juga mamak tidak baik karena orang tua sudah berkorban segalanya eh tiba-tiba ada orang lain sekedar membelikan satu mangkuk super mie saja apa kata sang anak bibi itu baik beda dengan mama lah berapa sih harga satu mangkuk mie itu kan paling-paling hanya 15 ribu itu pula katanya yang dianggap baik sementara orang tua yang telah menghabiskan segalanya mungkin motor dibelikan biaya sekolah semua dipenuhi itu pula tidak dianggap oleh anak ya begitulah kehidupan ya jadi kita tetap sabar tak usah terlalu galau tak usah terlalu sedih ketika kita telah berbuat baik orang lain menganggap tidak baik karena hakikatnya hidup ini hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan istiqomah dalam kebaikan dan sabar dalam ujian cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati